Terima kasih ya Tuhan ku atas hari pemberian ku Hari baru di paham akan dipenuhi oleh kasihmu Kau curahkan pada umatku Kau curahkan pada umatku Shalom Salam dalam kasih Kristus Pada hari Minggu 31 Mei 2020 Kita akan merayakan Penta Kosta Peristiwa pencurahan roh kudus Di GKI Tegal sekaligus menjadi hari pengucapan syukur Atau kita kenal sebagai Thanksgiving Day Mari kita segarkan kembali ingatan kita Tentang mengapa kita harus memberikan Persembahan syukur tahunan Tradisi persembahan syukur tahunan telah lama dilakukan oleh umat Israel Mereka menyebut sebagai hari raya menuai Karena berkaitan dengan musim panen Mereka mempersembahkan hasil dari panen dan ternak mereka kepada Tuhan Masing-masing memberi yang terbaik dari yang mereka miliki Mereka sangat bersuka cita ketika memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Karena mereka telah menerima kemurahan Tuhan dan merasakan berkatnya selama setahun Hasil terbaik yang mereka berikan kepada Tuhan adalah ungkapan rasa terima kasih mereka Dan bukti ketatan serta penghormatan kepada Tuhan Kemurahan dan berkat Tuhan sesungguhnya terus mengalir dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya Termasuk dalam kehidupan kita Dalam kehidupan berkeluarga Tuhan menuntun kita agar hidup bahagia Memberi jalan saat ada persoalan Dalam pekerjaan Tuhan telah menolong kita untuk bekerja dan mencari nafkah Sehingga kebutuhan kita tercukupi Pemeliharaan Tuhan juga ada dalam perjalanan usia kita Di masa muda yang penuh tantangan Tuhan mendampingi kita untuk bertahan dan melewatinya Di masa tua Tuhan menyertai dengan kasihnya Dalam seluruh perjalanan kehidupan Sampai pada saat ini Tuhan memberikan berkatnya Begitu banyak alasan Mengapa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Sebagai bagian dari Jemaah Tuhan di GKI Tegal Kita juga mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Sebagai wujud ucapan syukur Dan bukti ketatan Serta penghormatan kita kepada Tuhan yang telah memberikan berkat-berkatnya Kita dapat mempersembahkan apa yang kita miliki Talenta Pemikiran Tenaga Waktu Juga dana Agar Jemaah GKI Tegal dapat semakin maju dan berkembang Persembahan syukur tahunan dapat saudara serahkan Mulai hari minggu tanggal 31 Mei 2020 Melalui transfer ke rekening gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 047-6399-399 dengan kode TGD Sampul Thanksgiving Day dapat juga dimasukkan ke kotak persembahan Di depan kantor gereja pada jam kerja hari Senin sampai Sabtu Pukul 8 pagi hingga 1 siang Bagi yang kesulitan untuk mentransfer dan pepergian Majelis Jemaat melayani pengambilan sampul pengucapan syukur Thanksgiving Day tersebut ke rumah saudara-saudara Silahkan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA Ke nomor 0856-6688-246 Marilah kita mempersiapkan persembahan pengucapan syukur tahunan dari sekarang Sebagai ungkapan syukur terbaik dari yang kita miliki Sehingga berkenan kepada Tuhan Dan bermanfaat untuk mendukung perkembangan dan pelayanan GKI Tegal Tuhan memberkati